selamat sore guys, disini saya akan mengekspor tempat wisata yang ada di Jawa Tengah yaitu Gua Krio, nanti dibelakang saya akan menceritakan gimana sejarah Gua Krio tersebut ya Sobat obyek wisata Gua Krio ini harga tiketnya kalau dari hari Senin sampai hari Jumat ini berkisar sekitar Rp6.500 sedangkan untuk hari Sabtu dan Minggu biarnya sekitar Rp8.000 itu sudah termasuk biaya parkir ya Sobat jam bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore alamatnya tersendiri ada di Jalan Raya Gua Krio, Kandri, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah disini tempat parkirnya sangat luas dan sini tempat parkir motor sama mobil berbeda ya Sobat tiket masuk ke obyek wisata Gua Krio termasuk murah meriah wisatawan cukup membayar beberapa ribu rupiah saja untuk bisa menikmati keindahan Gua Krio ini dibukanya gua ini sebagai tempat wisata tentu karena memiliki daya tarik yang unik gua yang punya sejarah dan legenda ini selalu ramai dikunjungi selamat menikmati Gua ini berada di tengah-tengah bendungan ya sobat Hal ini yang membuat pengunjung harus menyebrangi bendungan tersebut Untuk sampai ke Gua Kreu untuk menyebrangi bendungan ada jembatan melintang yang kokoh dan eksotis Sambil melihat pemandangan yang indah dan memesona ini Saya akan menceritakan gimana kisah legenda Gua Kreu tersebut ya sobat Tetapi sebelum saya menceritakan Kita harus melewati terlebih dahulu dulu anak tangga Karena tak hanya sebagai penghubung untuk sampai ke Gua Kreu Jembatan ini memiliki fungsi lain Apalagi kalau bukan untuk buat spot foto Karena memang keren bisa berfoto di jembatan ini Kisah legenda Gua Kreu Kisah tentang Sunan Kalijaga mencari pohon jati Sebagai soko Masjid Demak Dalam perjalanannya Sunan Kalijaga menemukan sebuah pohon jati besar Ketika dipotong untuk dihanyutkan Menyusuri sungai menuju ke Demak Terjepitlah di antara bebatuan Segala carapun telah diupayakan Tetapi selalu menemui kegagalan ya sobat Dalam bertafakur ataupun bertafakur Di Gua tersebut Sunan Kalijaga memohon keridoan Tuhan Yang Maha Kuasa Datanglah Sekawanan kera berwarna merah Hitam Putih dan kuning Untuk membantu kesulitan yang dihadapi Sunan Kalijaga Akhirnya Kayu tersebut Berhasil dihanyutkan Dan Sunan Kalijaga Melanjutkan perjalanan menuju ke Demak Empat ekor kera Yang bermaksud Mengikuti Sunan Kalijaga Tidak diperkenankan Karena Kera-kera tersebut Diberi tugas Untuk menjaga kayu jati tersebut Kata kera-kera tersebut Kata kera-kera tersendiri Berasal dari kata Mangreho Yang berarti Perihalalah Ataupun jagalah Dari kata Mangreho Secara turun temurun Oleh masyarakat sekitar Akrab disebut dengan Gua kera-kera Nilai sepi ritualitas Dapat dirangkum Dalam tiga aspek ya sobat Yang pertama Hubungan manusia Dengan sam Pencipta Yang kedua Hubungan manusia Dengan manusia Dengan alam Itulah sejarah Gua kereo Tersebut ya sobat Mari kita Lihat keadaan Gua kereo ini Jangan lupa Terima kasih. Saya sudah sampai di gua tersebut ya teman-teman. Hingga sekarang, sekawanan munyat ekor panjang masih menjadi penghuni gua ini hingga kini. Itulah sebabnya, jangan kaget ya sobat. Ketika mengunjungi tempat ini, wisatawan akan disambut sekelompok monyet. Pengunjung bisa memberi makan monyet dengan menggobakan makanan sendiri dari rumah. Di sini ada dua gua. Yang pertama, gua greo. Yang kedua, ada gua landa ya sobat. Ada saja teman-teman mau penasaran, bisa masuk ke sini, harus pakai senter. Karena tempatnya sangat gelap sekali. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!